Pemirsa yang masih penasaran kita di Museum Aditya Warman berlangsung selama 6 bulan ke depan. 6 bulan ke depan, jadi untuk pemirsa yang masih penasaran juga nih, emas yang masih disimpan itu ya bisa dilihat langsung. Masih, masih bisa. Oke, jadi luar biasa juga. Ternyata ini sudah lama ini emasnya itu peninggalan dari mana nih? Jadi emas ini bermacam ya sumbernya yang kita dapat. Ada yang memang kita cari. Kita tahu bahwa masyarakat mempunyai koleksi barang-barang lama ya. Seperti kita pernah lihat nenek-nenek kita dulu pakai peniti emas, gelang emas untuk pernikahan biasanya. Dan kita lihat, kita juga tahu penganten kita dulu mulai dari kepala sampai ke kaki itu ada perhiasannya. Dan ternyata itu terbuat dari emas, ya terutama yang dipakai oleh turunan-turunan raja. Itu terbuat dari emas, itu kita cari loh ke daerah, ke daerah-daerah di mana sumbernya. Ini luar biasa juga untuk program pada tahun ini. Ini kemarin sempat viral juga di media sosial ya, Bu? Iya, alhamdulillah. Di TikTok kemarin ada viral, ada museum di Aditya Warman, ada emas, dan lainnya. Nah, lalu ini koleksinya ini sudah berumur rata-rata ya, Bu? Rata-rata sudah berumur setuan tahun. Jadi kalau kita melihat emas sekarang itu tebal ya. Nah, kalau ini seperti suntian, itu kan bisa kayak plat, ya kayak plat. Ternyata itu dari emas. Dan kemarin kita juga sudah uji ya, uji kadar emas daripada koleksi museum itu sendiri. Ternyata kadar emasnya yang bersegisar antara 17 sampai dengan 20. 20, oke. Ternyata luar biasa juga untuk hasilnya. Dan bagaimana dengan pengunjungnya itu, Ibu? Kemarin, ya kita pakai ruangan agak kecil ya, kemarin itu memang sengaja kita membatasi pengunjung untuk kameran emas ini karena ruangan kecil, kemudian juga demi keamanan. Demi keamanan juga. Jadi, begitu masuk, pintu masuk, kita di luar itu digiring ke dalam oleh Satpam, dilayani oleh pemandu, itu kita batasi 10-10 orang. Karena memang ruangan ketat sempit dan juga dari segi keamanan. Oke, jadi untuk keamanan juga ketat juga karena yang di koleksi, yang dipamerkan juga nggak main-main ya, Ibu? Iya, emas. Untuk emas. Ini yang mempunyai ide untuk dipamerkan emas yang sudah lama disimpan, ini bagaimana ini ceritanya, Ibu? Jadi, saya semenjak tahun 2021 ya, disana, melihat bahwa museum itu mempunyai potensi. Saya melihat begitu banyak peninggalan seperti emas ya, emas yang ragamnya begitu menarik, kenapa tidak dipamerkan? Kalau hanya disimpan di berangkas, siapa yang tahu museum Aditya Warman mempunyai koleksi yang begitu bagus? Jadi, saya sama teman-teman bagaimana kalau kita, emas ini kita pamerkan. Biar masyarakat juga tahu bahwa perhiasan zaman dulu itu tidak kalah menariknya dengan perhiasan-perhiasan yang ada sekarang. Nah, itulah terbelakang kami kemarin. Memang agak, karena kenapa bulan Oktober baru launching? Karena pemikiran itu antara takut dengan pengen gitu. Kita pengen melihatkan kemasyarakat koleksi kita, tapi kita takut juga nanti kalau koleksi ini... Ada kata hal yang buruk yang terjadi ya. Karena pernah di museum di Yogyakarta, di Sonobuduyo juga, waktu pameran kehilangan sekian banyak koleksi yang berharga, itu jadi viral kan? Iya, betul. Koleksi museum di Sonobuduyo hilang. Nah, kita ini nggak mau kejadian dengan museum Aditya Warman. Tapi alhamdulillah sampai sekarang, alhamdulillah. Insya Allah ya, Bu? Insya Allah aman. Insya Allah aman. Berarti ini masih terpampang juga nih? Masih. Masih. 6 bulan ke depan. 6 bulan ke depan. Dan untuk pengunjungnya masih dibatasi juga? Masih. Masih dibatasi. Itu lokasinya di lantai berapa? Kan musim Aditya Warman juga luas nih, Ibu? Iya, lokasi pameran bersama kita ini terletak di Gedung Tama, di yang rumah Gadang. Itu di lantai 1. Di lantai 1? Oke. Lalu ini, sejak ini nih, Bu, untuk acara yang sukses ini bisa kerjasama dengan daerah Yogyakarta. Bagaimana pekerjasamanya ini, Bu? Ya, kita kerjasama untuk PKS ya, untuk perjanjian kerjasama. Kita memamerkan barang-barang bersama. Jogja juga membawa koleksinya ke tempat kita. Dan itu alhamdulillah sukses, karena Jogja sendiri itu mempunyai namanya DAIS ya, Dana Anggaran Istimewa. Jadi, mereka mengadakan pameran ke seluruh Indonesia. Salah satunya, mereka tertarik mengadakan pameran di Sumatera Barat, khususnya di Musim Aditya Warman. Oke. Untuk persiapannya berapa lama ini, Bu? Untuk persiapan acara ini sampai sekarang? Kalau persiapan lama ya. Karena memang untuk sebuah pameran, kita adakan dulu kajian. Yang pertama kita adakan dulu kajian. Kemudian apa saja koleksi yang akan kita tampilkan, itu kita konservasi dulu. Kita bersihkan dulu. Jadi, sehingga nanti sewaktu dipamerkan barang-barang ini sudah ready, sudah bagus, memang memakan waktu yang lama. Persiapan kami semenjak bulan Februari. Februari? Ya, apalagi kita mengadakan kerjasama dengan daerah istimewa Jogjakarta. Itu lebih ini lagi, lebih memakan waktu yang lebih lama. Oke. Dari persiapannya dari Februari sampai sekarang baru bulan Oktober kemarin ini baru terlaksanakannya. Apa nih, Bu, yang menjadi memoriable banget dari Bu, wah ini ini yang jadi ingat banget sama saya, kenapa ini bisa berdiri ini, gitu? Ya, jadi memang perjuangan ya untuk sebuah pameran perhiasan ini. Karena banyak pro dan kontra. Baik di dalam sendiri, di dalam museum sendiri, maupun di luar. Yang di luar seperti apa nih, Bu? Ya, kalau di luar, emang saya ceritakan tadi ketakutan kita. Ya, ketakutan kita nanti kalau seandainya barang-barang berharga kita ini hilang. Ya, apalagi budawan kita ya. Karena tidak ada lagi, kalau seandainya hilang, tidak ada lagi jejak daripada sejarah perhiasan ini. Nah, tapi Alhamdulillah sampai sekarang aman. Ya, oke. Mungkin yang jadi itu yang paling ingatnya ya, Bu? Ya, yang paling ingatnya itu deg-degannya itu. Deg-degannya itu? Menjelang pameran. Ya, persiapan kita sebetulnya persiapannya yang lama. Kalau menata pamerannya tidak lama. Ya, persiapan kita mulai dari depan ya. Sampai saya, karena ketakutan teman-teman, sampai saya ganti juga pintu. Ganti pintu juga? Karena sebelumnya pintu itu kaca ya. Kaca yang gampang dibuka ya. Waktu itu ruang pameran ini berfungsi sebagai studio mini. Jadi, kita pintunya memang pintu lepas gitu ya, tidak pakai kunci, tidak pakai ini. Jadi, karena ada ketakutan dari banyak pihak bahwa ini barangnya tidak aman, kita ganti pintu dengan malah pintu besi. Pintu besi yang pakai kata sandi juga nih. Oke. Sampai segitu apanya, itu apa yang perjuangan teman-teman yang gak bisa kita ini ya, gak bisa kita lupakan. Oke, baik Ibu, tapi kita nanti mengulas lebih dalam lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Dan tentunya pemirsa jangan kemana-mana, karena setelah ini kita juga membuka dialog interaktif dengan pemirsa peran TV dimanapun berada. Dengan melalui telpon kami di 08-1166-1307. Tentunya setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami di dialog khusus. Terima kasih telah menonton! Beragam informasi aktual, menarik, dan terkini. Perangkaian peristiwa penting yang terjadi sepanjang hari di Sumatera Barat. Semua kami sajikan special di waktu pagi, sore, dan malam Anda. Pastikan Anda tidak melewatkan Detak pagi Detak sore Dan detak sumbar Zaman Pak Mayel di dulu, itu beliau memang melarang untuk dagang di kaki lima. Yang melempar Ya, apa yang apa? Apakah memang sembahnya mau diselesaikan begini atau gagitan punya... Dari seorang Disetujui oleh Memang di-mahdi Itu udah kakaknya Ada orang nama-nama yang 150 Yang privikasi itu bukan anggota DPR Di privikasi itu, dinas sosial itu yang privikasi Kita menguruskan fakta persidangan, jangan asumsi Apakah Asintel dengan Asi Iba Sedatun itu menjadi saksi di persidangan, kan? Tidak Pak, dia masuk dan kita berbicara Dia panitia pengadaan, Pak Asisten kita sudah jelaskan Jangan bayar Menyajikan berita aktual Seputar Sumatera Barat Keributan bermula saat petugas Sarpal PP hendak menertibkan Para pedagang KG5 Puluhan angkutan umum terjaring Razia Yang digelar Dinas Perhubungan dan Satlantas Pongres Tapadang karena tidak memiliki Kelengkapan surat Di antaranya surat izin trayek, surat kir Dan yang sudah tidak berlaku lagi Dan berbagai lain Polisi mengimbau kepada seluruh masyarakat Agar menjauhi permainan yang bersifat judi Hakim pengadilan negeri Padang Memfonis bebas 13 orang Terdakwa kasus dugaan korupsi Ganti rugi lahan tol Padang Pekanbaru yang berlokasi di Taman Kati Butak Sumber Live di Padang TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pemirsa lantaran kecewa Para peternak di Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Terima kasih Pemirsa Anda masih menyaksikan dialog khusus Bersama saya Kaliski Cesa dan juga Ibu Ria Baik Ibu Ria Ini mengenai kerjasama dari musim Aditya Warman Dengan daerah Yogyakarta Ini kan memiliki kultur budaya yang juga berbeda juga nih ya Pak ini bagaimana untuk memakan proses waktu pengerjaan untuk musim ini nih Ibu Ria? Jadi kalau kita lihat Yogyakarta daerah istimewa ya Daerah istimewa yang memang kental dengan budayanya Makanya dia disebut daerah istimewa Yogyakarta Nah untuk Yogyakarta sendiri itu mempunyai musim 30 lebih 30 lebih? Nah sangking kuatnya budaya di Yogyakarta itu Apapun peninggalan sejarah itu dijadikan musim Musim Di sana kita akan melihat ada musim Suharto Ada musim Gunung Merapi yang hanya memamerkan Mulai terbentuk Gunung Merapi sampai Gunung Merapi meletus Itu sudah jadi satu musim Ya sangking mereka menghargai budaya Nah jadi memang karena kita juga terkenal ya Sumatera Barat dengan budaya adat istiadatnya Maka kita Yogyakarta memilih Sumatera Barat Untuk jadikan partner ya dalam pameran Dan kemudian juga ada kesamaan nih Saya nggak tahu persis apa ini memang sama Apa ini sama-sama Maka kita kebetulan bekerja sama dengan musim Kota Gede Oh Kota Gede juga Ya Kota Gede kita tahu penghasil kerajinan pera Nah di daerah Sumatera Barat kita mempunyai daerah Kota Gadang Ya Kota Gadang hampir sama Kota Gadang dengan Kota Gede sama ya Nah jadi kita mengambil Kota Gede sebagai daerah penghasil kerajinan juga Dan Kota Gadang sebagai penghasil kerajinan pera juga kita di Sumatera Barat Jadi memang kita kalau dilihat daripada raga motif ya Raga motif daripada perhiasan itu sendiri Memang ada kemiripan Ya ada kemiripan Kalau di Yogyakarta mereka lebih banyak dituangkan ke kain Betul batik Ya Kalau kita motif itu lebih banyak kita tuangkan dalam bentuk ukiran Kita lihat ukiran rumah gadang ya Ya ikan rumah gadang Nah itulah motif-motif yang kemudian menyebar di Sumatera Barat Bisa menjadi motif batik ya Kaligrafi dan sebagainya Kalau kita di Sumatera Barat itu ukiran itu lebih beragam Maksudnya pengembangannya lebih beragam Nah kalau di Yogyakarta itu pengembangannya memang lebih banyak ke kain Nah itu kemarin kami dengan Yogyakarta mengambil kesamaan itu bahwa rasanya kita sama-sama kental dengan budaya Sumatera Barat dengan daerah istimewa Yogyakarta Kita juga membuka dialog interaktif pemirsa bagi pemirsa yang ingin bertanya dan juga mengulas lebih dalam lagi mengenai musim Aditya Warman dan juga program-programnya ya Bu Bisa di 0811-66-1307 Kita tetap menunggu nih telefon dari pemirsa berantai itu sambil kita ngobrol juga nih Bu Ria Nah jadi ini yang menjadi menariknya nih Bu ya setelah sekian lama ini kan baru pertama kali juga nih emasnya diperlihatkan untuk masyarakat ramai Ini berarti baru pertama nih di tahun Bu Ria berarti ya Bu ya Iya Dari tahun 1977 Berdiri museum tahun 1977 77 Sampai 2022 2022 baru berani kita pamerkan, pembisah saksikan ke masyarakat bahwa museum itu mempunyai sesuatu yang berbeda Tadi kolesi-kolesi sebelumnya yang pernah ditampilkan Oke ini dipamerkan seperti apa-apa aja nih Bu kalau boleh tahu yang emas yang dipamerkan ini Ya koleksi emas kita di museum itu berjumlah lebih kurang 300 ya 300 loh 300 bis Cukup banyak ya Bu ya Ya itu terdiri dari mulai dari kepala ya Seperti suntiang, kemudian kalung, sampai gelang kaki Sampai gelang kaki Jadi istilahnya dari kepala sampai ke kaki Iya Jadi yang kita pamerkan itu tidak semua ya Yang kita pamerkan itu Yang masterpiece-nya Yang masterpiece-nya saja Dan jumlahnya juga kemarin hanya 75 75 piece Dan Yogyakarta pameran juga di kota gede itu menampilkan 15 piece 15 piece Kalau yang dari Jogja mereka membawa apa nih Bu Banyut? Nah kemarin mereka membawa kerajinan perak ya Itu berupa perhiasan perempuan Perhiasan perempuan Kemudian juga alat-alat rumah tangga ya Seperti kita lihat set, dinner set Oh dinner set Sendok Iya Kemudian juga kerajinannya seperti Sumatera Maret juga punya kayak pedati Iya Keris Keris Sama dengan kota gadang punya koleksi ada pedati Mereka kuda ya Kalau di Yogyakarta ada andong ya Oh iya andong Mereka punya andong Tapi yang bisa dibentuk menyatur Jadi hampir sama kita Kemudian ada satu yang menarik Oke ini ada telfon sebentar Oh iya silahkan Boleh kita jawab dulu telfonnya boleh Halo Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Halo Ya Dengan siapa dari mana boleh? Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan siapa di mana? Halo Setelah ini jaringan ya Putus ya Halo Assalamualaikum Ya Waalaikumsalam Boleh? Dari siapa? Gimana? Dari Iqbal di? Dari Iqbal di? Air Tawar Kurang jelas ya Kurang jelas Dari Iqbal dari mana? Di Air Tawar Air Tawar Waduh dekat nih dari Lubuk Boya Boleh 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 Iqbal dari Air Tawar Boleh pertanyaannya? Oh izin ya kak Iya boleh Kek Banyak imu dari Anak-anak muda Yang terpaham Mungkin lagi Belum tempat Jumungan sejarah Soalnya punya itu Menjubung Kurang jelas ya Dan bagaimana terang dari Pian Museum Ibu untuk bisa menggaet dari Kaulah Muda ini Untuk berkunjung ke Museum Menggaet Kaulah Muda Iqbal ini mahasiswa berarti Iya Oke baik Terima kasih banyak Iqbal Ada pesan juga Iqbal? Cukup terima kasih Terima kasih Iqbal Mungkin boleh langsung dijawab Ibu? Langsung dijawab ya? Ya boleh Terima kasih ya Ananda Iqbal Ini mungkin mahasiswa ya Ya mahasiswa juga mungkin Kami dari masa pandemi ya Setelah masa pandemi ini Memang mentargetkan Kunjungan kita itu Kalau bisa ya Itu kaum milenial kita Kaum milenial Karena sekarang Udah zamannya ya Tidak zamannya lagi Museum itu hanya dikunjungi oleh Orang-orang tertentu ya Studitor saja Atau lihat-lihat saja Atau yang kaum tua-tua Yang mau melihat Kolesi-kolesi zaman dahulu Nah kami memang menargetkan Bagaimana museum ini Dikunjungi oleh Anak-anak muda kita Sehingga museum ini Dari waktu ke waktu Ada perubahan Dalam kunjungan itu Kami juga meminta ya Meminta anak-anak kita Saran Saran untuk pengembangan Museum itu sendiri Nah kami sudah mulai berbenak ya Masih mahasiswa Tidak lagi menampilkan Pameran seperti Pameran-pameran tempo dulu Nah kalau yang kita kenal sekarang Anak-anak muda Tentu ke museum itu Yang pasti ya Pasti berfoto ya Yang pasti berfoto Kemudian di post Di Instagram Untuk konten Itu dilihat oleh Banyak orang Sehingga itu menjadi Salah satu promosi juga Bagi museum ya Nanti kalau teman-teman lihat Fotonya bagus Wah ini dimana nih Kemarin ada yang Posting juga foto Itu di Studio Apa Di pameran rendang kita Oh iya Itu banyak yang komen Ini dimana Sepertinya kok bukan di Sumatera Barat Sumatera Barat Ya Nah itulah yang kami harapkan Memang dari kaum kaum muda Kita sendiri Bagaimana Oke baik Kita tahan sinak juga Ibu ini ternyata ada Telepon lagi Oke Oke kita kumpulkan dulu Boleh Halo Assalamualaikum Selamat pagi Selamat pagi Dari siapa dimana Saya Andri Bu Dari Maninjau Boleh Dengan siapa dimana Andri Andri Bu Dari Maninjau Andri Dari Maninjau Iya Oke baik Boleh 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 Ada beberapa Pertanyaan Yang saya tanya Sebetulan Kami Pertanyaan Sebagai Pemuda Maninjau Kami ingin juga Mengaksanakan Pameran Kalian Rampka Di Kusipan Dari Dewan Maninjau Kira-kira Bagaimana Caranya Bo Dia Pertanyaan Yang kedua Kami juga Ingin mengajakkan Anak Bu Kebetulan Saya Ibu Di SfK Neku Sampai Tanjung Raya Menjau Jadi Igin Studi Ke Kusipan Dari Dewan Maninjau Bagaimana Proses Proses Buk Berlang Bagaimana Sisa Siswa Kesana Oke Ada Setelah Ibu Bisa Danyakan Kira-kira Apakah Aditya Warman Dengan Jogja Itu Sampai Napan Bu Oh Iya Baik Terima kasih Banyak Andri Baik Terima kasih Banyak Andri Mungkin Ada Telepon Lagi Kita Kumpulkan Bia Banyak Sekali Pemirsa Porn TV Yang Penasaran Juga Aditya Warman Juga Salah Satu Icon Di Sumatera Barat Baik Ada Lagi Telepon Halo Assalamualaikum Halo Oke Baik Mungkin Sampai Menunggu Kita Boleh Jawab dulu Ada Tiga Pertanyaan Dari Andri Di Meninjau Ini Andri Mungkin Pengelola Museum Pemuda Hamka Memang Di Bayu Itu Ada Museum Kelahiran Bu Ya Hamka Saya Sudah Sudah Kesana Kita Sudah Melakukan Konservasi Di Museum Bayu Kemudian Kita Sudah Mengadakan Penataan Penataan Museum Museum Sendiri Dan Kemudian Banyak Lagi Kerjasama Kita Yang Sudah Kita Lakukan Dengan Museum Buya Hamka Karena Museum Buya Hamka Ini Melupakan Salah Satu Museum Bina Binaan Daerah Kabupaten Agam Jadi Memang Beberapa Koleksi Buya Hamka Itu Memang Tidak Ada Di Museum Aditya Warman Jadi Memang Museum Hamka Ini Di Inisiasi Oleh Keluarga Buya Hamka Sendiri Jadi Memang Kita Tidak Punya Koleksi Yang Di Museum Aditya Warman Tentang Asal Usul Perjalanan Hidup Beliau Itu Semua Ada Di Museum Bajua Mungkin Bentuk Kerjasama Kita Nanti Dengan Museum Buya Hamka Kita Bisa Mempromosikan Mempromosikan Kalau Orang Turis Turis Baik Domestik Maupun Asing Itu Akan Selalu Bertanya Ke Museum Aditya Warman Kami Berkunjung Kemana Lagi Selain Daripada Museum Aditya Warman Nah Mungkin Kita Bisa Merekomendit Salah Satu Museum Kelahiran Buya Hamka Itu Saudara Andri Kemudian Pertanyaan Yang kedua Bagaimana Dengan Pameran Kita Tahan Dua Dulu Nih Bu Ria Kita Juga Ada Pertanyaan Lain Nih Sangat Luar Biasa Antusias Dari Pemirsa Ternyata Halo Halo Assalamualaikum Halo Sampaikan Dulu Kita Kembali Ke Buya Hamka Kebetulan Saya juga Sudah Pernah Kesana Ibu Ternyata Memang Untuk Koleksinya Juga Lumayan Banyak Namun Ternyata Untuk Akses Jalannya Saja Terum Masalah Kesana Ibu Kebetulan Museum Buya Hamka Terletak Di Yang Lain Kemarin Kami Sudah Sempat Bincang Dengan Dinas Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Bahwa Disana Nanti Di Sekitar Museum Kelahiran Buya Hamka Itu Akan Dibangun Semacam Dermaga Didepannya Akan Dibangun Dermaga Sebagai Tempat Wisata Jadi Masyarakat Yang Pengen Berkunjung Ke Museum Tidak Hanya Mengunjungi Museum Tapi Ada Nilai Lebih Daripada Itu Nah Itu Mungkin Pengembangan Museum Hamka Kemudian Pertanyaan Ketiga Pamerannya Sampai Kapan Oh Ini Saudara Andri Mau Membawa Anak Anak Berkunjung Ke Museum Itu Silahkan Saja Saudara Andri Kita Menerima Kalau Museum Aditya Armand Selalu Setiap Hari Menerima Kunjungan Baik Itu Anak Sekolah Maupun Rombongan Daripada Instansi Silahkan Berkirim Surat Ke Museum Aditya Warman Kemudian Pertanyaan Berikutnya Kita Pameran Pameran Jogjakarta Terakhir Sudah Hari Hari Ini Koleksi Jogjakarta Sudah Mulai Dibawa Kembali Ke Jogjakarta Tapi Yang Khusus Untuk Koleksi Kita Di Museum Aditya Warman Berlangsung 6 bulan Kedepan Jadi Kita Masih Bisa Melihat Koleksi Koleksi Kita Punya Untuk Kemirsa Yang Kemarin Belum Sempat Berkunjung Itu Selama 6 bulan Kedepan Kita Masih Bisa Melihat Apa Koleksi Yang Ada Di Sana Ya Oke Betul Kita Masih Membuka Seksi Pertanyaan Juga Dengan Pemirsa Boleh Halo Assalamualaikum Halo Waalaikumsalam Walaikumsalam Dengan Siapa Dimana Dengan Sindi Di Bukit Tinggi Halo Sindi Bukit Tinggi Boleh Sini Langsung Kepertanyaannya Iya Ini Pemberasan Dialog Menarik Sekali Karena Tadi Udah Membahas Bahasanya Museum Aditya Warman Itu Bekerja Sama Dengan Museum Di Yogyakarta Kemudian Juga Ada Pameran Perhiasan Artinya Citra Museum Itu Mengalami Peningkatan Pertat Dan Ada Popularitas Di Masyarakat Namun Ibu Ketanyaan Saya Ini Mirip Juga Dengan Yang Ditanyakan Oleh Sebelumnya Bahasanya Generasi Muda Kita Itu Cukup Sulit Untuk Adanya Antusias Dan Kebekaan Sudaya Mungkin Tadi Kalau Misalnya Untuk Setadar Mengunjungi Atau Melihat Dan Berfoto Itu Generasi Sudik Sudah Sampai Ke Saat Itu Namun Untuk Edukasinya Sendiri Itu Bagaimana Gitu Baik Terima kasih Kita langsung jawab Sambil menunggu Pertanyaan lainnya Mungkin Ada Telefon lainnya Belum ada Kita Jawab Kisadar Sindi Makasih Memang Kita Menargetkan Pengunjung Kita Lebih Banyak Kaum Muda Karena Bagaimana Kaum Muda Inilah Nantinya Yang Secara Tidak Langsung Akan Mempublikasikan Dan Mempromosikan Museum Jadi Tentu Kami Di Museum Harus Bermenah Bagaimana Museum Itu Diminati Oleh Kaum Muda Memang Kita Belum Sepenuhnya Bisa Mengakomodir Mengakomodir Kebutuhan Kebutuhan Kaum Muda Kita Di Museum Seperti Sekarang Kalau Kita Lihat Remaja Remaja Itu Lebih Suka Berfoto Istilahnya Instagramable Yang tempat-tempat Sport-sport Yang betul-betul Bagus Kami Tetap Berusaha Untuk Itu Bagaimana Nanti Museum Ini Bisa Dipromosikan Melalui Instagram Kita Sudah Mempunyai Facebook Koleksi-koleksi Kita Sudah Bisa Dilihat Di Web Dan Kemudian Semua Koleksi Kita Bagi Pengunjung Yang Tidak Sempat Ke Museum Kita Kita Sudah Digital Sasinya Di Web Jadi Kita Tinggal Buka Web Tinggal Carcordnya Kita Tinggal Buka Dan Koleksi Kita Sudah Bisa Dilihat Di Sana Semua Jadi Kalau Untuk Pengunjung Yang Millenial Insyaallah Kami Tahun 2023 Ini Akan Mempunyai Kalau Boleh Dikatakan Program Besar Kita Bocorkan Sedikit Karena Ini Program Unggulan Gubernur Sumatera Barat Bahwa Menjadikan Museum Aditya Warman Menjadi Salah Satu Tujuan Destinasi Wisata Di Sumatera Barat Untuk Itu Tutup Tahun 2023 Kami Akan Merubah Mungkin Bentuk Taman Melati Itu Yang Ikon Museum Itu Menjadi Lebih Berpihak Kepada Kaum Melinial Insyaallah Mudah-mudahan Kita Didukung Dengan Anggaran Yang Cukup Dan Ini Nanti Sebagai Tempat Istilahnya Wisata Di Tengah Kota Yang Memang Sudah Terintegrasi Baik Itu Kaum Muda Anak-anak Dengan Orang Tuanya Itulah Yang Kami Rincanakan Untuk Tahun 2023 Mendatang Dan Insyaallah Semoga Semoga Terlaksanakan Ya Bu Karena Kaulah Muda Kita Lihat Sekarang Banyak Antusiasnya Untuk Museum Untuk Melihat Koleksi Seperti Contohnya Kemarin Ketika Ada Pameran Di Museum Di Yang Datang Untuk Foto Untuk Melihat Lukisannya Mungkin Kita Juga Bisa Melaksanakan Tersebut Di Musi Maditya Warman Itu Beda Segmen Antara Taman Budaya Dengan Museum Taman Budaya Memang Itu Menampilkan Kreativitas Kreativitas Anak-anak Muda Dengan Hasil Karya Mereka Kalau Kita Di Museum Tentu Dengan Gaya Koleksi Musi Tapi Kita Kemas Dalam Bentuk Yang Lebih Bagus Instagrame Oke Baik Pemirsa Kita Masih Menunggu Penelpon Pada Hari Ini Seakan Untuk Pemirsa Yang Menelpon Di 0811 66 1307 Kita Masih Menunggu Juga Boleh Pemirsa Yang Menelpon Kita Masih Menunggu Melihat Bewasannya Musi Sudah Cukup Lama Musi Aditya Warman Yang Koleksinya Yang Paling Menjadi Ikonik Apa Di Musi Aditya Warman Sebetulnya Kalau Setiap Koleksi Yang Kita Bagi Dalam 10 Kategori Tadi Semua Jadi Ikonik Karena Kita Menampilkannya Dalam Bentuk Pameran Temporer Yang Berbeda Setiap Tahun Kita Mempunyai Dua Kali Pameran Temporer Yang Terakhir Kemarin Itu Ada Pameran Songket Kita Menampilkan Songket Dari Berbagai Daerah Itu Melihat Keunikan Songket Itu Banyak Diminati Khususnya Kaum Ibu Ibu Dari Komunitas Komunitas Jadi Kalau Kita Bilang Mana Yang Lebih Ikonik Rasanya Semuanya Koleksi Itu Beda Beda Ini Beda Beda Ciri khasnya Jadi Kita Tempilkan Memang Dalam Bentuk Yang Berbeda Beda Berarti Untuk Setiap Tahun Ada Cara Untuk Kerjasama Pameran Ini Ya Kebetulan Ada Yang Kerjasama Ada Yang Memang Murni Dikerjakan Oleh Museum Sendiri Oke Kalau Tahun Kemarin Itu Songket Berarti Ya Songket Itu Kerjasama Dengan Siapa Itu Kebetulan Songket Kemarin Kita Sendiri Oh Sendiri Ya Museum Murni Museum Aditya Warman Oke Nah Sebelum Sebelumnya Apa Ada Seperti Apa Saja Yang Dipamerkan Di Museum Aditya Warman Di Museum Aditya Warman Kita Juga Mempunyai Museum Rendang Ya Museum Rendang Disana Kita Bisa Melihat Segala Macam Jenis Rendang Termasuk Rendang Daun Yang Belum Pernah Kita Lihat Ternyata Di Sumatera Barat Ada Daerah Yang Memang Rendang Itu Dari Daun Nah Itu Sangat Kalau Musim Rendang Itu Paling Ini Paling Kita Menyajikan Rendang Dalam Bentuk Dami Ya Bentuk Dami Yang Persis Seperti Rendang Ya Itu Banyak Sekali Dimenati Oleh Bukan Saja Ibu Ibu Tapi Kau Mulenial Sudah Oke Ternyata Sudah Banyaknya Kau Mulenial Yang Sudah Mulai Pekah Dengan Keadaan Apalagi Juga Banyak Lahir Kita Lihat Komunitas Pecinta Sejarah Kemarin Kita Lihat Padang Heritage Banyak Itu Juga Salah Satu Kerjasama Dengan Musim Aditya Warman Sembetulnya Kita Bukan Kerjasama Cuma Kita Melakukan Pembinaan Pencinta Pencinta Sejarah Koleksi 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 Puno Kita Sangat Berperan Aktif Kita Selalu Melibatkan Kawan Kau Maudah Kita Terutama Kalau Kita Mengadakan Pemeran Kita Laksanakan Kajian Terlebih Dahulu Itu Melibatkan Mereka Oke Baik Kalau Boleh Tau Ibu Ria Menjadi Kepala Musim Sejak Kapan Ibu Ternyata Banyak Pergerakan Dari Musim Aditya Warman Sebenarnya Saya Belum Lama Di Musim Aditya Warman Baru Lebih Kurang Satu Setengah Tahun Tapi Alhamdulillah Berkat Dukungan Teman Teman Semua Di Musim Aditya Warman Mari Kita Bergerak Bersama Untuk Merubah Mindset Masyarakat Terhadap Musim Aditya Warman Kalau Sudah Satu Setengah Tahun Zaman Bu Ria Yang berani Mengeluarkan Masterpiece Dari Aditya Warman Lalu Untuk Saat Ini Bagaimana Respon Dari Pemerintah Terhadap Gebrakan Gebrakan Kita Saat Ini Alhamdulillah Musim Aditya Warman Setelah Masa Pandemi Kita Bangkit Dengan Bentuk Yang Berbeda Dan Ini Banyak Respon Positif Baik Dari Pemerintah Provinsi Sendiri Maupun Dari Teman Teman Kita Seperti Budayawan Sejarawan Itu Mendukung Mendukung Bahwa Memang Musim Harus Berubah Oke Baik Dan Terakhir Boleh Bu Ria Pesan Untuk Pemirsa Pernan TV Yang Ada Di Rumah Dan Tentunya Kita Jedah Sejenak Setelah Jedah Pariwara Berikut Ini Bumirsa Bersama Kami Di Dialog Khusus Kami Kami Bumirsa Kan Bumirsa Kami Bumirsa Terima kasih telah menonton 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 Namun kenyataan setelah duduk menjadi anggota DPRD Perhatian terhadap dapilnya Dinilai sangatlah kurang Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Tadi Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton